Sudah berubah-berubah ya, jadi ya berbahagialah masih banyak kepercayaan-kepercayaan Jawa tapi enggak usah siapa yang dulu, siapa yang itu enggak usah. Makanya zaman baru nanti itu teori saya adalah kembali ke 1500-an lalu seperti kitab sucinya yang dipegang oleh Prabu Puntak. Baik itu adalah orang yang tetap dengan bahasa yang sederhana ya, urib, sabar, rilo, nerimo, temen, jujur. Tuhan itu yang ngarang manusia, yang ngarang kita Tuhan itu. Setelah ada manusia itulah baru manusia yang sempurna, baru ada sebutan istilah Tuhan. Gajah itu gundule gede, sapi gundule gede, ini gundule gede, tapi enggak pernah bilang Tuhan. Tuhan itu yang ini ada titipan pertanyaan dari sahabat Ngajiroso. Apa hubungannya Soekarno dengan Pakupono X? Tadi sudah saya ceritakan, beliau itu tetesan, dari sana saya istilahkan tetesan ya. Lalu karena beliau tahu, Pakupono X itu tahu bahwa beliau itu, Bung Karno itu akan meneruskan sepak perjuangannya karena Pakupono X itu raja terkaya di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara bukan Indonesia saja, Asia Tenggara. Terus waktu itu hartanya itu untuk disebar ke wilayah-wilayah untuk mengadakan pemberontaan itu, pemberontaan terhadap penjajah. Karena sadar bahwa nanti perjuangan masih jauh, karena orang keraton itu semua kan membangun rumah pun, membangun tiang pun, semuanya serba setiga ditandangi seorang empu deh, seorang empu. Jadi buat rumah pun ditandangi seorang empu, enggak sembarangan, enggak tukang batu enggak, empu semua ya. Jadi semua itu ada getaran energi wahyu yang kuat gitu ya, terus. Makanya lalu sadar bahwa Bung Karno Soek meneruskan, lalu dititipkan ke belitar itu. Waktu di belitar, sekolah di Gediri, sekolah pernah di Surabaya, apa itu, di Jawa Timur lah intinya. Yang lanjut, Niki ada pertanyaan tentang ajaran leluhur. Nusantara, terutama Jawa, ini kan sebagai tanah tua. Setahu saya, ajaran leluhur yang asli dan kuno itu adalah kapitayan. Tapi karena sebuah ajaran itu tidak ada yang tak lekang oleh zaman, apalagi kalau tidak ada kitab suci-nya. Tapi kadang muncul keraguan apakah kapitayan itu paling tua dan leluhur. Jangan-jangan ada lagi yang lebih kuno dan lebih baik. Kalau kita mencari terus ke belakang melalui sejarah, jadinya kita ini gaduh-gaduh. Dan ujungnya tidak ada klaim yang valid tentang kebenaran ajaran leluhur. Dan banyak lagi pengkerdilan yang terjadi dari ajaran budi pekerti dengan menabrakkan ajaran yang dianggap dari leluhur dengan ajaran lain yang dianggap baru dan menjajah. Nah, bagaimana yang menyikapi agar kita tidak seperti buih di lautan yang tak punya pendirian. Dan bagaimana kita menjadi orang Jawa di masa kini yang baik. Ya, yang baik itu adalah orang yang tetap dengan bahasa yang sederhana ya. Urib, sabar, rilo, nerimo, temen, jujur. Sabar itu ya sudah sabar ya. Kemarin itu saya dalang di Sidikia itu termasang ngamuk karena saya dipermainkan oleh Anun. Tapi tidak harus sabar. Kalau sudah begitu harus keras. Saya betul-betul keras. Sampai saya selamanya hidup tidak mau ketemu dengan diapurmu itu. Kotor. Karuan saya ketemu beol bisa untuk pupuk. Kamu itu batang. Karena keterlaluan, keterlaluannya itu gini. Saya dalang di Sidikia. Terus waktu itu sudah janji piro mas. Saya tidak boleh membawa wayang, tidak boleh apa-apa. Dari punya sana saja dibawa ke sana. Terus untung asisten saya peka perasaannya. Pak, tidak setahun wayang mawon. Wayangnya bapak dari Solo nanti enak dimainkan. Ternyata yang dibawa ke sana itu keber, gamelan. Wayangnya itu tidak ada. Loh, coba begitu. Apa? Masa mayang ini, tangan ini, dok-dok-dok, cek-cek, cek anak wayang ngomong. Kalau ini dok, jadi anu-dok. Sampai saya marah, betul-betul marah. Marah pun perlu. Apalagi pemimpin yang akan datang nanti itu. Harus berani marah. Jangan sampai seseorang itu merusak. Merusak bangsa 360 juta orang ini. Seperti itu. Kalau tentang ajaran. Nah, tentang kapitah yang tadi itu ya. Umumnya, umumnya ajaran Jawa itu umumnya semua benar. Tapi karena itu adalah dibuat, dicetak oleh para sesepuh. Sesepuh waktu itu, kebenaran-kebenaran itu kan tergantung sikon, Dik. Situasi dan kondisi. Mengikuti zaman ya. Iya, waktu di zamannya. Misalnya, yang jati karena membuat bukunya di Singosari. Ya, saya banyak cerita tentang Gunung Arjuna, tentang Sumber Miru. Kalau saya mau di Tuban, ngungkap leluhur. Mungkin banyak kiri kanan apa yang ada di Tuban. Itu semua benar. Tapi oleh karena itu, setelah saya cermati bahwa zaman itu majunya adalah begini, dialektikanya ke depan. Saya membuat buku untuk tahun 3000 yang akan datang. Buat buku apa? Ya, membuat buku yang satu lembar tadi. Ikut setan, baik-baikut Tuhan itu tadi itu. Dan caranya, dan itu gampang banget dipelajari. Wong agomo mempelajari juga gampang. Wong kepercayaan gampang. Wong ngebong dupo ya gampang. Karena cetok berbentuk gambar. Karena kalau tulisan itu kan sudah berubah-berubah ya. Jadi ya berbahagialah. Masih banyak kepercayaan-kepercayaan Jawa. Tapi enggak usah siapa yang dulu, siapa yang itu enggak usah. Makanya zaman baru nanti itu, teori saya adalah kembali ke 1500-an lalu. Seperti kitab sucinya yang dipegang oleh Prabu Punta Dewa. Ratu di Amarta itu. Namanya apa? Jamus Kalimosodo. Gampang itu. Jamus Kalimosodo. Sayang di sini enggak saya gambar. Ada di belakang. Jamus Kalimosodo. Bisa dijelaskan. Jamus Kalimosodo itu begini ya. Ini, ini, ini pomosurat segini gitu ya. Ini saya garis begini, lalu saya garis gini. Lalu di sini terjadinya alam itu apa? Terjadinya alam dan kehidupan itu sentral titik aktivitas minus. Titik kurung dobel plus kurung minus. Itu terjadinya semesta alam dan isinya. Lalu titik apa? Titik Tuhan. Lalu titik kok Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan itu yang ngarang manusia. Yang ngarang kita Tuhan itu. Setelah ada manusia itulah. Baru manusia yang sempurna. Baru ada sebutan istilah Tuhan. Gajah itu gundule gede. Sapi gundule gede. Ini gundule gede. Tapi enggak pernah bilang Tuhan. Enggak pernah. Ya setelah ada manusia itulah. Baru ada istilah yang namanya Tuhan. Orang Jawa mengatakan Tuhu Ono. Untuk aplikasi perwujudannya orang Jawa nyebut Gusti Bagusengati. Jadi adik-adik itu kelakuannya baik. Enggak pernah nipu orang lain. Enggak pernah menyakiti orang lain. Selalu adaptasi dan tepo seliro. Ya sudah berbuti luhur. Tak ubahnya melaksanakan kehendak Tuhan itu sendiri. Kalau saya mau coba buku enggak apa-apa. Apalagi. Dilihat dari tata kerabat. Oh iya tadi gini. Sentral titik aktivitas minus. Sentral molekir titik minus. Lalu menjadi bentuk benda-benda. Lalu sentral titik minus itu otak manusia. Nah setelah ini manusia lalu disini. Sekitiga yang dibawah ini adalah. Cepto rosokarso. Karena Tuhan punya. Manusia punya jiwa hidup tadi itu. Punya rosok. Akhirnya timbul grenjet yang namanya. Cipta rasa karsa. Lalu akhirnya manusia pikirannya. Bisa berbuat macam-macam. Bisa buat kamera. Bisa buat meja. Bisa buat mangkok. Bisa buat buku. Bisa buat ini dan lain sebagainya. Nah cloning ya. Cloning. Lalu persenyawaan. Lalu apa stack ya. Ini ada pelem yang kecut. Bagaimana supaya manis. Di stack kalau jenis pelemnya. Itu kan pikiran manusia. Ya pikiran manusia. Ya apalagi. Nah terus ini setelah itu. Segitiga yang disini. Ini kan begini. Setiga yang disini. Ternyata kuncinya itu hanya apa. Hono coroko. Doto sawolo. Podo joyolnya. Itu kitab teles yang ada. Sebelum ada kitab garing. Sebelum ada kitab buatan pabrik. Kitab telesnya dirijiki. Mbak Dewi pintar. Hono coroko. Doto sawolo. Podo joyolnya. Moga bodonga. Hono coroko. Semuanya itu ciptaannya. Cacing. Lumut. Gabah. Gendrug. Itu ciptaannya. Doto sawolo. Masing-masing tidak ada yang teristimewa. Oleh karena itu ya ketika. Podo joyolnya. Hono coroko. Doto sawolo. Podo joyolnya. Hono coroko. Doto sawolo. Podo joyolnya. Monggo bodonga ya. Yang keempat ya. Yang keempat. Monggo bodonga. Hono coroko kabe itu ciptaannya. Tidak boleh kita. Kita harus memanfaat ciptaan apa yang kepentingan untuk kita. Harus kita hormati ya. Pohon pisang misalnya. Pohon pisang itu tidak ada yang ditanam di. Di jalan-jalan pinggir itu tukul dengan sendirinya. Pohon pisang itu. Terus kates juga begitu. Jarang yang nanam kates itu jarang. Tukul dengan sendirinya. Inilah surga dunia. Padahal pisang itu semakin buahnya semakin banyak semakin diingklu. Tirulah pohon pisang ya. Dan pohon pisang itu bijinya selalu turun di bawahnya. Generasi muda tidak akan mengalami memetik pisang yang buahnya yang indah, manis dan menyegarkan tubuh. Kalau tidak pernah melihat leluhurnya. Itu filosofisnya orang Jawa seperti itu. Ya. Cacing misalnya saya tulis gini. C A Tapi karena kebutuhan dominasi airnya terlalu banyak. Terlalu dominan. Sehingga tubuhnya itu tidak mempunyai tulang. Mulai disebut cacing gitu ya. Oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, kemudian terkait kejawen, Mbak. Kejawen biasanya yang terlintas di benak orang awam adalah ritual-ritual yang kental dengan nuansa spiritual atau bahkan supranatural. Nah, pandangan tersebut bisa jadi karena prasangka sepintas yang ditunjang oleh prasangka... Kok dulu tenang? Begini rungti terus, Niel. Aku aja satu pertanyaan terakhir yang jadi setelah itu kita pamit ya. Menurut orang Jawa atau ajaran kejawen itu sebenarnya kenal dengan nyepi enggak? Nyepi itu menurut orang Jawa bagaimana? Nyepi itu memang salah satu. Nyepi yang dimaksud nyepi seperti Bali itu ya. Betul, betul. Nah, nyepi. Nyepi itu salah satu teknis di Jawa itu ada yang mengenal waktu bulan Purnama adalah istilah nyepi dan sebagainya. Nah, nyepi itu memang salah satu teknis untuk supaya mening. Maksudnya sadar dengan keadaan yang tanpa lampu, tanpa apa. Meneng itu kan orang merenung dengan sendirinya. Merenung macam-macam ya sesuai dengan anunya gitu. Dan orang nyepi yang seneng nyepi, orang yang sudah spiritualnya itu sudah mendekati dalam puncak-puncak yang bagus gitu. Jadi orang Jawa pun juga harus memakan itu? Iya, banyak. Oke lah. Kalau saya nyepi sudah hampir setiap saat, setiap detik nyepi. Ngomong yang benar, yang benar. Pikir kata yang benar itu. Oke yang jati, wajangan-wajangan nasihat-nasihatnya mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik, teman-teman, sahabat-sahabat yang masih muda sehingga tidak lagi fanatis terhadap agama dan keyakinan tertentu. Jangan. Sehingga akhirnya timbullah persatuan dan kesatuan tanpa ada pecah belah soal keyakinan dan agama apapun. Begitu ya yang jati. Kami dari kru selalu berdoa, mudah-mudahan penjendengan sehat selalu. Terus memberikan pencerahan kepada seluruh. Terakhir ya pada yang muda ya. Adik-adik, anak-anak, cucu-cucu yang muda-muda. Jangan menganggap bahwa orang tua itu benar ya. Orang tua pun mungkin banyak kekurangan-kekurangan, kekilapan-kekilapan. Untuk itu anak-anak jangan mengulangi sampai nanti itu sehingga cucu-cucu sampean semua juga hidup yang masih gelisah. Oleh karena itu tetap bagaimanapun kita orang Indonesia tercinta kepada bumi dan jangan lupa kepada leluhur. Saya sampaikan selamat berbulan puasa dan nanti kalau tidak ketemu selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf Tahirindrawatin. Rahayu. 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 Terima kasih telah menonton